Masih terkait dengan kasus korupsi, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap salah satu buronannya, Samintan. Pemilik perusahaan tambang PT Borneo Lumbung Energi dan Metal ini menjadi buron KPK sejak bulan April tahun 2020 lalu. Dengan tangan terborgol, Samintan digiring masuk ke gedung KPK pada Senin sore. Penangkapan Samintan mengakhiri pencarian KPK kepada dirinya yang berjalan sekitar satu tahun. Tahun lalu, Saudara, Samintan tercatat dua kali tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, yaitu kalau menurut catatan kami tanggal 2 dan juga 5 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020, KPK resmi mengeluarkan surat penangkapan terhadap Samintan. Tidak berhasil menangkap Samintan pada 17 April 2020. Akhirnya, KPK memasukkan Samintan ke daftar pencarian orang atau DPO. Ini di KPK berhasil menangkap tersangka SMT yang sebelumnya telah ditapkan sebagai DPO oleh KPK sejak bulan April tahun 2020 lalu. Tersangka SMT ditangkap di wilayah Jakarta dan saat ini telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Perkembangan mengenai perkara ini tentu akan segera kami informasikan lebih lanjut. Kasus huap yang dilakukan Samintan terungkap saat KPK tengah menyidik kasus korupsi PLTU Rio 1. Dalam kasus tersebut, KPK menjerat Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih, mantan Direktur Utama PLN Sofian Basir, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham dan pihak swasta Yohanes Kocho. Dalam persidangan, Sofian Basir bebas, sementara Idrus Marham, Eni Saragih dan Yohanes Kocho difonis bersalah dan dipenjara. Lalu Saudara, apa perkara yang menjerat Samintan? Ini dia informasinya untuk Anda Saudara. Kita lihat, Samintan Saudara ini menjadi tersangka dalam kasus huap pengurusan pemutusan kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B antara PT Asmin Kualindo Tuhub atau PT AKT dengan Kementerian ESDM. Saat itu Saudara, Kementerian ESDM memutus kontrak dengan PT AKT milik Samintan karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Dan dalam kasus itu pula, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih menjadi tersangka. Eni menjadi pihak penerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang menjanjikan bakal mengurus permasalahan kontrak tersebut. Kemudian Saudara, kita lihat lagi informasi lainnya terkait dengan Samintan. Siapa Samintan ini Saudara? Samintan Saudara adalah pemilik dari PT Borneo Lumbung Energi dan Metal. Ini adalah perusahaan batubara yang membuat Samintan ini mengumpulkan begitu banyak bundi-bundi kekayaan. Bahkan di tahun 2011, majalah Forbes ini menjadikan dia sebagai salah satu daftar orang terkaya di Indonesia. Saat itu Saudara, Samin berada di urutan ke-28 dengan kekayaan mencapai 13 triliun rupiah. Dan Saudara, petang hari ini untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan penangkapan buron KPK Samintan, kita terhubung dengan juru bicara KPK, ada Ali Fikri. Selamat petang, Pak Ali Fikri. Selamat petang, Mbak Anilo. Satu tahun jadi buron akhirnya berhasil ditangkap oleh KPK. Bagaimana kronologis penangkapannya, Pak? Ya, benar. Jadi sejak bulan April tahun lalu ya, jadi sudah hampir satu tahun kurang ya, kurang beberapa hari. Yang bersangkutan sebelumnya telah dipanggil sesuai dengan hukum acara, jadi sudah dua kali. Dan kemudian dan ketiganya ternyata tidak memenuhi panggilan dan mangkir ya, tanpa konfirmasi. Sehingga kemudian saat itu sempat dilakukan pencarian dalam rangka penangkapan, tetapi tidak ketemu sehingga ditetapkanlah sebagai daftar pencarian orang. Yang kemudian tim penyidik melakukan pencarian lebih lanjut dengan melakukan pengledahan di beberapa tempat terkait dengan pencarian keberadaan yang bersangkutan dan saat itu belum menemukan. Tetapi tentu terus-menerus KPK berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena tentu setiap pencarian daftar pencarian orang, KPK selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang mempunyai jaringan cukup luas ya, sampai ke prosok besa sekalipun. Saya kira pihak kepolisian juga ada di sana. Sehingga ketika dilakukan pencarian itulah kami mendapatkan informasi kemarin tanggal 5 April 2021 yang bersangkutan ada di Jakarta ya, jadi di sekitar jalan MH Tamrin di Jakarta gitu ya, di Jakarta Pusat di salah satu kafe. Kemudian tim bergerak ke sana untuk melakukan penangkapan dan saat itu yang bersangkutan ada di sana sebuah ruangan. Sehingga tim menunjukkan surat penangkapan terhadap yang bersangkutan dan kemudian tersangka ini dibawa ke Gedung Merakut di KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim pendidik KPK. Ada hampir setahun ini KPK cukup lama ya Pak Ali Fikri untuk proses pengejaran samintan. Apakah ia tercatat sempat keluar negeri karena kalau penangkapannya memang di Jakarta, tapi begitu lama? Iya, nanti akan didalami lebih lanjut ya pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka ya dan tentu hakannya juga harus diperhatikan karena harus didampingi juga oleh penasehat hukumnya. Tentu hari ini belum didampingi penasehat hukumnya sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Akan nanti diperiksa sebagai tersangka tentu akan ditanyakan lebih lanjut jadi konfirmasi dengan data-data yang telah kami miliki sebelumnya di mana jejak yang bersangkutan tentu kami telah miliki ya. Di antaranya yang sudah pernah kami sampaikan juga sesungguhnya yaitu ketika yang bersangkutan menyatakan ada perubat keluar rumah sakit di Indonesia ya di Jakarta kemudian kami langsung gerak setara ternyata juga tidak ada gitu. Ya nanti jejak keberadaan pelarian yang bersangkutan tentu akan terus didalami dan tentu nanti akan dikali lebih lanjut terkait apakah ada kemungkinan pihak lain yang kemudian sengaja misalnya menyembunyikan yang bersangkutan ataupun kemudian tahu keberadaan yang bersangkutan tapi tidak memberitahu aparat penegah hukum misalnya tentu akan didalami kesana karena kalau kita melihat dari perkara misalnya DPO yang sebelumnya tertangkap oleh KPK ya ada tiga orang NHD dan kawan-kawan saat ini KPK juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka yang sengaja merintangi pendidikan jadi menyembunyikan yang bersangkutan bersama tersangka FB yang dikenakan dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor terhadap perkara ini tentu nanti akan digali lebih lanjut dianalisa kemudian apakah ada cukup bukti pihak-pihak yang menyembunyikan misalnya ya tentu akan kami tetapkan sebagai tersangka kalau kemudian bukti untuk itu cukup. Pak Ali, Samintan diduga memberikan swab kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragi sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu proses penyelesaian kasusnya dalam upaya banding waktu itu. Sebenarnya seperti apa hubungan antara Eni Saragi dengan Samintan? Seperti apa Pak Ali Fikri? Tentu disini ada pemberi dan penerima ya atau dugaan penerimaan dan dugaan pemberian ya ini merupakan pengembangan ya Mbak Nilu saya sebelumnya kan sebenarnya pokok perkara bukan disini ya pokok perkaranya kan ada di kontrak kerjasama pembangunan PLT URIO 1 ya yang saat itu terdakwanya adalah Eni Maulani Saragi ya tetapi kemudian akan ada fakta-fakta lain dalam proses penyelidikan yang akhirnya dikembangkan ternyata ada penerimaan dari pihak lain salah satunya diduga dari tersangka SMP ini yang dengan adanya keunangan yang dimiliki oleh Eni Maulani Saragi selaku peningkat kerja di Komisi 7 ya yang memidang SDM tentu ada kaitannya dengan apa yang kemudian diduga diminta oleh pemberi ini untuk mengurus kontrak kerja atau kontrak karya tadi di bidang batu bara ya yang sedang bermasalah saat itu dan nanti fakta-fakta keseluruhannya dari hasil penyelidikan ini tentu akan kami tuangkan di dalam surat dakwaan ya karena yang sekarang masih berproses, masih berjalan dan pemeriksaan saksesnya juga masih akan dilakukan tentu saat ini belum bisa kami informasikan lebih dahulu detailnya tetapi pada prinsipnya adalah terkait dengan pengurusan kontrak kerja atau kontrak karya tadi di bidang pengusahaan pertambangan batu bara oke, ini tidak berkaitan dengan PLT Urio 1 Pak Ali? iya, tidak, ini terpisah ya kasus yang berbeda ya? pengembangan, jadi kasus yang berbeda Manilu ini salah satu contoh bagaimana sering kami katakan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pengembangan-pengembangan perkara baik itu dari hasil tangkap tangan maupun dari gas building dengan pengembangan pasal 2, pasal 3 yang itu merupakan hasil penyelidikan terbuka itu kemungkinan untuk dikembangkan itu ada ya ketika fakta-fakta di persidangan itu kemudian muncul nah ini salah satu yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dari hasil penyelidikan dan juga dari proses persidangan fakta-fakta hukum itu telah ada sehingga kami kembangkan lebih lanjut nah kalau dalam kasus samintan ini apakah mungkin masih akan ada tersangka lain? tentu kemungkinan pihak lain yang ikut terlibat apakah dalam proses bersama-sama maupun pembantuan dugaan pemberian dan penerimaan dari penyelidikan negara ini sangat dimungkinkan tetapi tentu kami belum bisa mendahului kalau kemudian nanti proses penyelidikan ini masih berjalan tentu nanti fakta-fakta akan dianalisa saya sakti nanti akan dikonfirmasi apakah dugaan pemberian ini hanya yang bersangkutan sendiri ataupun misalnya ada pembantuan yang itu dia juga tahu dia sengaja dan kemudian terjadilah binat bidana dugaan pemberian ini misalnya seperti itu ya tentu akan kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyertaan tapi sekali lagi setanjang memang nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak-pihak tersebut sebagai tersangka dalam hal apakah ada yang ikut terus serta di dalam proses pemberian maupun penerimaan oleh penggunaan negara ini pihak swasta lain akan dipanggil juga dalam waktu dekat Pak Ali ya tentu nanti masih proses penyelidikan ini berjalan pasca hari ini dilakukan penahanan sampai nanti tanggal 26 April 2021 tentu proses penyelidikan terus dilakukan dalam waktu 2 bulan jadi maksimal memang undang-undang memberikan waktu kepada kami selama 2 bulan ini terus melengkapi pemberkasan terus mengembangkan informasi dan data yang kami miliki dengan mengkonfirmasi dan memanggil jumlah saksi tentunya sehingga nanti bisa disimpulkan di dalam resumu berkas perkara apakah ada kemungkinan tadi itu pihak-pihak lain yang bisa ditapkan sebagai tersangka lebih lanjut berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang nantinya kami peroleh dalam proses penyelidikan yang masih berjalan ini Saat ini Samintan ditahan di rutan KPK ya Pak Livi Kribinar ya iya betul selama 20 hari pertama berikutnya tentu masih bisa diperpanjang selama 40 hari ke depan baik terima kasih Pak Ali Fikri Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bergabung di Kompas Petang sudah berbagi informasi dengan kami terima kasih selamat beraktifitas kembali Halo sahabat Kompas TV saya Ihsan Sitorus presenter program Saksi Kunci Kompas TV jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di Youtube channel Kompas TV dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari Youtube channel Kompas TV terima kasih sampai jumpa